Hai awal pekan ini kasus penipuan online yang melibatkan nasabah beberapa bank viral tak main-main korban kehilangan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam waktu kurang dari 15 menit pelaku memanfaatkan Instagram ads ataupun Facebook ads untuk memancing korban penggunaan Instagram ad sebagai alat penipuan online bukanlah hal yang baru namun tetap efektif karena dibantu oleh algoritma dari sosial media tersebut dengan sedikit biaya yang dikeluarkan oleh para penipu maka iklan penipuan ini akan dipush atau dinaikkan secara algoritma iklan penipuan online ini akan menggiring korban untuk mengklik link dari akun bank atau lembaga palsu sekali lagi kita digiring untuk melakukan klik yang seolah-olah menuju website asli suatu bank padahal sebenarnya kita diarahkan untuk masuk ke website palsu buatan penipu beberapa modus setelah diklik korban diarahkan ke akun WhatsApp pelaku yang mengaku sebagai akun resmi bank akun WhatsApp pelaku biasanya menggunakan nomor yang bukan berasal dari wilayah Indonesia setelah korban memulai chat pelaku menanggapinya dengan bahasa yang sangat formal agar terkesan sebagai karyawan perusahaan bank tersebut pelaku kemudian memberikan link dan formulir kepada korban melalui link khusus korban diminta untuk mengisi formulir dan data-data penting seperti nomor ATM pin ATM dan kode OTP yang bisa dimanfaatkan pelaku dalam melancarkan aksi pembobolan rekening setelah korban mengisi formulir yang diberikan penipu maka dalam sekejap penipu akan bisa mengakses rekening korban dan bisa ditebak penipu akan menguras habis rekening korban biasanya untuk mempersulit pelacakan penipu akan membelacakan isi rekening korban ke dalam bentuk voucher ataupun pulsa ataupun mentop up ke rekening-rekening e-money atau juga ke rekening-rekening yang sebelumnya sudah mereka kuasai dari kasus-kasus penipuan sebelumnya pelaku biasanya langsung memblokir korban setelah sukses melancarkan aksinya model penipuan online seperti ini bisa efektif karena memanfaatkan algoritma iklan Instagram pelaku jelas mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk beriklan di media sosial tersebut dengan iklan tersebut pelaku bisa memilih penonton iklan berdasarkan usia, lokasi, demografi, minat, bahkan dengan perilaku dan aktivitas digital mereka untuk mengantisipasi penipuan online ini kita harus berhati-hati dalam melindungi data pribadi kita jangan sembarangan menekan link iklan di Instagram yang berbahaya dan berpotensi bisa mencuri data pribadi kita sudah jelas lho ya, sudah bolak-balik diingetin lho selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati